Yang ketiga, kita berazam, kita bercita-cita tidak akan meninggal, tidak akan melaksanakan perbuatan dosa itu kembali. Nah ini tiga syarat untuk diterimanya taubatan nasuhah, jadi kalau dosa besar tidak cukup dengan istighfar, tapi harus disertai dengan taubatan nasuhah. Nah taubatan nasuhah itu baru diterima kalau tiga syarat ini sudah dipenuhi. Ma'asyur al-Muslimin rahimakumullah Yang kedua, wa nisyanul hasanatil madhiyah Senantiasa melupakan perbuatan-perbuatan baik, amal-amal soleh, ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan sehingga timbul rasa ikhlasnya. Dan ikhlas ini adalah merupakan satu hal yang sangat mendasar, satu hal yang sangat terpenting ketika kita melaksanakan perbuatan-perbuatan yang baik. Sebab sebanyak apapun kebaikan yang kita lakukan, sebanyak apapun amal-amal soleh yang kita perbuat, Tapi kalau tidak disertai dengan ikhlas semata-mata kena Allah, maka akan tidak bernilai insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sekecil apapun amal-amal soleh yang kita perbuat, Namun kalau tidak disertai dengan ikhlas semata-mata kena Allah, maka akan mempunyai nilai yang sangat tinggi insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Firman Allah dalam Al-Quran Dan tidaklah mereka ada perintah, kecuali untuk menghabdi, beribadah kepada Allah dengan tulus ikhlas dan beragama dengan lurus. Ma'azir al-muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ciri yang ketiga, Senantiasa memandang, senantiasa melihat, senantiasa mencontoh kepada orang yang lebih tekun dalam beramal ibadah. Kepada orang yang lebih rajin dalam melaksanakan amal-amal soleh. Kepada orang yang lebih rajin untuk melaksanakan amal-amal kebaikan. Kalau orang lain dengan kesibukannya yang luar biasa, masih bisa membagi waktunya, masih bisa memanfaatkan waktunya untuk mendalami ajaran-ajaran agama. Untuk menghadiri majlis-majlis taklim, maka saya harus bisa mengatur waktu saya. Saya pun harus bisa membagi waktu saya untuk kiranya juga bisa mendalami ajaran-ajaran agama. Agar kiranya juga bisa menghadiri majlis-majlis taklim. Karena begitu besar manfaatnya, begitu besar keutamaannya, begitu besar keuntungannya bagi orang yang menghadiri majlis-majlis taklim. Di antara yang pertama, dengan kita menghadiri majlis-majlis taklim, maka akan menambah wawasan ilmu ketahuan kita. Khususnya ilmu pengetahuan agama, sehingga ibadah-ibadah kita semakin baik dan semakin sempurna. Yang kedua, majlis taklim adalah tempat kita bercermin, tempat kita mengukur diri, tempat kita mengadakan evaluasi. Apakah ibadah-ibadah yang kita lakukan selama ini sudah sesuai dengan agama ataukah belum. Kalau sudah sesuai, maka tentunya kita terus meningkatkan. Dan kalau belum sesuai, maka dapat kita memperbaikinya dengan sebab kita menghadiri majlis-majlis taklim. Yang ketiga, dengan kita hadiri majlis taklim, tentunya kita akan memandang seorang alim, memandang alim ulama. Di dalam hadis dikatakan, barang siapa yang memandang seorang alim dengan pandangan rahmat, dengan memandang kebahagiaan, Maka Allah akan menciptakan satu malaikat yang akan mendoakannya sampai hari kiamat. Ini tentunya sangat luar biasa. Dan juga dengan kita menghadiri majlis taklim, tempat kita untuk mendapatkan keuntungan pahala yang sangat besar, yang dilipatkan oleh Allah SWT. Hadir di majlis taklim, di majlis ilmu, yang barangkali hanya lebih kurang satu jam saja, tapi keutamaannya sungguh sangat luar biasa. Lebih utama daripada kita melaksanakan sholat sunnah sebanyak seribu rokaat.